Dari DKI Jakarta kita ke Jawa Tengah, saudara akad nikah dan resepsi pernikahan anggota DPR di Solo dibubarkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Pernikahan dibinta pindah ke KUA agar sesuai dengan aturan PPKM level 4. Dalam video amatir, anggota Satuan Polisi Pamung Praja mendatangi sebuah restoran di Solo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam lalu. Yang melangsungkan prosesi akad dan resepsi adalah anggota DPR RI dari Komisi 4, Luluk Nur Hamidah dengan pasangannya anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Alfitra Salam. Prosesi sendiri akhirnya berpindah ke kantor urusan agama sesuai dengan aturan PPKM. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengatakan jika Luluk kooperatif dan mau memindahkan prosesi akad nikahnya. Terima kasih. Sudah perhatian, tidak perlulah. Sudah kooperatif. Tak hanya di Jawa Tengah, Saudara di Sumenep, Jawa Timur, petugas juga terpaksa membubarkan acara pernikahan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan kasus corona di tengah penerapan PPKM level 4. Satgas akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada warga agar tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Dalam sepekan, setidaknya sudah lima pesta pernikahan di Sumenep dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Pesta pernikahan di Kecamatan Sarongi memang selama PPKM di level 4 ini untuk kegiatan resepsi pernikahan untuk sementara dibiadakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.